Selamat siang, saya atas nama Aurelian D.C.R.C.H. dengan NIM 903030106 Saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah perubahan sosial budaya dengan tugas buku yang kedua yang dengan nama pengarangnya Kate Bates dengan jujur Crime, Broadside, and Social Change Satu yang akan dibahas yaitu sumber luas, diskusi metodologis, dan gambaran umum temuan kunci Seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan, buku ini menunjukkan studi kriminologis pertama yang diakui tentang kejahatan dan eksekusi di awal awal ke-19 Oleh karena itu, diskusi dan penjelasan tentang metode dan kerangka analiti sangat penting Hal ini sebagian dapat disebabkan oleh minat interdisipliner dalam gender ini karena sebagian besar pekerjaan sebelumnya dilakukan oleh sejarawan dan sarjana sastra yang memiliki pendekatan investigasi dan metode penyelidikan sendiri Namun, hal ini jarang dibahas secara terbuka dalam karya mereka dan seperti yang dinyatakan oleh Goodfrey 2012 Keengganan yang tampak untuk mengungkapkan rincian metodologis ini menyeratkan ketidak tertarikan yang terbaik dan pengaburan yang disengaja dari metode penelitian yang tidak berkelanjutan dan tidak dapat dirima paling buruk Memang, kurangnya metode juga dapat menyebabkan ketidaktepatan konseptual dan tidak ada tempat yang lebih jelas daripada di penelitian 2 sebelumnya Misalnya, pilihan dalam pengambilan sampel ASIP sisi lebar tampaknya sangat dipertanyakan Karena beberapa penelitian berdasarkan temuan mereka hanya pada pilihan yang relatif kecil Seperti total 55 untuk Kasekni 1999 atau 124 untuk Kron 2012 Selain itu, sampel semacam ini seringkali dapat dibatasi oleh suatu lokasi tertentu Terutama London Atau satu printer sisi lebar tertentu Terutama Jeremy Chetnich Dan oleh karena itu gagal untuk memperhentukan perdagangan selebaran nasional Sudi lain telah menghilangkan untuk secara jelas mengutip rincian Untuk mengutip rincian Bahan sumber mereka yang sama sekali Seperti Warrington 2005 yang hanya menyatakan bahwa Karena sifatnya yang fanah Selebaran merupakan komoditas langkah sebagai sumber daya Demikian pula Sarjana selebaran telah sangat selektif berkenan Dengan aspek kontensi lebar apa yang dianalisis Misalnya Preferensi rutin ayat Sebagai lawan akun prosa Telah diadopsi secara tidak bertanggung jawab oleh sejumlah penelitian Khususnya oleh Kron 2012 dan O'Brien 2008 Dan bias yang tidak tercelak ini Hanya menghasilkan pembacaan yang tidak konsisten dari genre secara keseluruhan Paling tidak ketika dianggap Bahwa yang berkaitan dengan sampel yang digunakan untuk buku khusus ini Hanya 13% dari 650 sisi lebar yang terkandung Segala bentuk ayat sama sekali Memang selektif akut ini Akut ini tampaknya Sekarang memunculkan mikrohistoria Dari genre tersebut Dimana analisis yang didasarkan hanya pada 6 gambar 6 gambar bergambar dari sisi lebar Mengklaim bahwa dapat memberikan penyelidikan budaya yang rinci Dan menyeluruh dari representasi pembunuhan bayi secara luas Kurangnya kejelasan dari skala yang umum terkait dengan pengambilan sampel tidak memuaskan Karena itu sering mengakibatkan generalisasi yang luas dan asumsi tidak berdasar yang dibuat terkait kontensi lebar Untuk itu Untuk mengentasi hal ini Studi ini harus didasarkan pada analisis seluas mungkin Dan sama pentingnya bahwa semua aspek isinya harus diperiksa secara konsisten dan metodis Oleh karena itu Studi ini didasarkan pada analisis serinci 650 sisi lebar Yang diambil dari 3 koleksi arsip yang berbeda 324 sisi lebar diambil dari koleksi Johnson dari epimera Epimera dicetak yang diadakan di perpustakaan Botlinen di Universitas Oxford 316 diambil dari koleksi kata di jalan perpustakaan nasional Skotlandia Dan 10 diambil dari koleksi khusus pada sejarah kejahatan dan hukuman di Inggris 1790-1870 Yang diadakan di Universitas Glasgow Semua sisi lebar yang digunakan adalah salinan digital dan tersedia untuk diundus secara online Dan dua koleksi utama yang diakses John Johnson dan perpustakaan nasional Skotlandia Memiliki indeks yang dapat ditelusuri sepenuhnya dalam berbagai kategori subjek Bulan data ini jika digabungkan memberikan sisi luas yang mencakup seluruh Inggris Dan bukan hanya satu wilayah geografis yang terbatas Kriteria pencarian yang digunakan untuk memasukkan sisi lebar ini dapat sampel data adalah Bahwa mereka jatuh dari periode waktu semasa 1800 sampai hingga 1850 Dan memiliki konten yang berkaitan dengan kejahatan, pembunuhan, kata-kata terakhir, dan eksekusi Periode 50 tahun ini khusus dipilih sebagai fokus pada studi untuk alasan utama bahwa ini adalah periode ketika produk sisi lebaran memuncak Tapi pada pertengahan abad, mereka sama sekali menurun dalam popularitas Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan studi kriminologis tentang bentuk, fungsi, dan makna keseluruhan dari sisi lebar Berdasarkan interpretasi dari konten kolektif jenja tertentu Analisis wakcana dianggap sebagai kerangka analitis yang paling tepat karena berfokus pada teks sebagai primer Sumber data dan tindakan komunikasi dalam konteks budaya Sebuah wakcana mengacu pada seperangkat makna, metafora, representasi, gambar, cerita, atau penyataan yang bersama-sama Menghasilkan versi peristiwa tertentu Dan dengan demikian, analitis yang terkandung dalam sisi lebar tidak hanya menawarkan metode praktis untuk interogasi Atas dokumen-dokumen sejarah ini, tetapi juga menyediakan tautan Dengan kerangka teoretis yang dipilih dari buku ini Misalnya, studi tentang sisi lebar ini Bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi narasi tertentu Tetapi juga berusaha untuk mengungkapkan bagaimana teks-teks ini masuk akal Dalam kehidupan mereka yang menafsirkan dan untuk memahami bahwa Bagaimana mereka menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari mereka Ini adalah anggapan dari studi ini Bahwa lebar harus dibaca sebagai bentuk komunikasi budaya Dan bahwa analitis konten semiotik mereka karena itu secara luas Berkaitan dengan bagaimana Orang menggunakannya sebagai sumber daya sosial dan komunikatif dalam rangka Untuk menghasilkan wacana dan bertindak secara sosial Ide kunci dari analitis wacana adalah Bahwa wacana menciptakan batas-batas di sekitar apa yang terlihat ada atau benar Jadi tujuan utama dari peneliti ini tidak hanya untuk menemukan apa yang dianggap layak dikatakan Atau diketahui oleh prosedur Oleh produser Dan pembaca kontemporer abad ke-19 Tentang kejahatan dan hukuman Tapi juga untuk mencoba memahami bagaimana Tekst-tekst sosial ini dapat diartikan sebagai tindak tutur Dan dianalitis sesuai dengan fungsi praktisnya Analitis wacana mencerahkan bahwa sepotong teks diperiksa untuk Mengungkalkan perangkat linguistik dan teoretis Yang digunakan dalam konstruksinya Meskipun definisi ini tampaknya sederhana Sebagai metode penelitian Jauh lebih ketat bahwa Sekedar membaca teks biasanya diadopsi oleh sejarawan dan sarjana sastra Memang ini adalah metode penyelidikan sejarah Dan mulai yang paling tepat Karena bertujuan untuk mempertimbangkan wacana Tidak hanya dalam hal keadaan eksternal Dimana mereka muncul tetap berusaha untuk menacak konteks Dan strategi diskultif dalam materi ini sendiri Untuk memeriksa perkembangan tema Terima kasih telah menonton!